Oke, kita ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bantu jawab. Ada pertanyaan sebagai berikut. Ada yang tanya, bagusan printer HP atau printer Epson untuk nge-print banyak? Jadi, ini ada salah satu teman kita, dia mau beli printer, tapi printernya ini mintanya yang awet dan bisa dipakai terus-menerus. Oke, saya akan menjawab berdasarkan versi saya sebagai berikut. Kata kunci, mau nge-print banyak, artinya printer ini akan dipakai rutin, jadi bukan untuk pengguna rumahan. Jadi, printer ini sudah pasti buat kerja atau mungkin juga bisa usaha cetak. Jadi, yang pertama adalah teman-teman harus pilih yang namanya printer ink-tank atau smart-tank. Nah, antara HP dan Epson, sekarang sudah ada printer HP smart-tank dan juga printer Epson L-series yang sama-sama menggunakan tangki tinta. Kalau sistemnya sudah sama, itu artinya sama-sama irit, sama-sama murah cost cetaknya, dan juga sama-sama awet karena ada garansi 2 tahun atau 30 ribu cetak. Nah, kalau ditanya apakah printer ini bisa dipakai terus-menerus, jawabannya tidak ada. Karena tidak ada satu merek pun yang bisa dipakai selamanya. Dari pabrikan sendiri memberikan garansi 2 tahun atau 30 ribu cetak. Kalau kita bisa pakai lebih dari itu, artinya itu bonus. Jadi, tidak ada yang namanya bisa dipakai selamanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang mana lebih bagus, semuanya sama, disesuaikan dengan kebutuhan cetak masing-masing. Setiap printer itu ada yang namanya duty cycle. Duty cycle itu adalah kapasitas dari si printer untuk mencetak dalam waktu 1 bulan. Misalnya duty cycle 3 ribu halaman. Itu artinya si pabrik sudah memberikan informasi kalau tipe mesin printer tersebut itu kapasitas cetaknya sampai dengan 3 ribu halaman per bulan. Kalau kita pakai cetak lebih banyak gimana? Tidak masalah, tapi tetap bisa terjadi yang namanya kerusakan, paper jam, dan juga printernya jadi lebih cepat aus. Karena itu ada beberapa tipe yang harganya lebih mahal, dan juga heavy duty, artinya duty cycle-nya bisa sampai 5 ribu, bisa sampai 10 ribu halaman per bulannya. Jadi, semuanya disesuaikan dengan kapasitas si printer, sesuai dengan peruntukannya, maka printer teman-teman itu akan menjadi awet.